Halo teman-teman, balik lagi bareng kita Sekarang kita mau main ke Savvy Village Yang ada di puncak Di Cianjur Untuk ke lokasinya Nanti teman-teman pas turun dari Parkiran mobil, itu nanti dijemput Pakai shuttle Nah dari parkiran ke bawah Karena lokasinya jauh Nanti dijemput, dianterin, begitu pun sebaliknya Ketika kita mau pulang, nanti dianterin lagi Karena lokasi ke bawah ini Jalanya jauh dan sempit Jadi kalau yang bawa kendaraan pribadi Bakal repot banget kalau ada papasan Makanya enaknya pakai shuttle Kecuali teman-teman yang bawa motor Ini kita udah deket Ke lokasi untuk parkiran motor Di sini tarifnya Rp. 5.000 Dari parkiran motor ke lokasi deket Nah ini kita udah masuk Ini kita mau beli tiket Masuknya harganya Rp. 25.000 Weekday, kalau weekend Rp. 30.000 Dan tiap wahana nanti Beda-beda ya Rp. 20.000 per wahana Jadi teman-teman bisa milih Mau yang satuan atau mau terusan Di sini wahananya banyaknya Untuk spot foto teman-teman Paling ada yang untuk aktivitas itu Clank Fox ya Itu per wahana Rp. 20.000 Tapi kalau pakai terusan yang full semua Itu udah termasuk semua Kita udah tinggal pakai aja Ini kita masuk Pertama ini ada tempat jajanan Cemil-cemilan gitu Ada cafe juga di sebelah kanannya Kita kesini hari Sabtu ya Jadi di sini agak rame ya Tempat sendiri ini ada di kaki bukit Jadi siapkan stamina teman-teman Karena bakal banyak tancakan dan turunan Tangga-tangga ya Untuk anak-anak sih mereka pasti bakal seneng banget Di sini karena Misalnya larian, main kucing-kucingan Tapi kita orang tuanya ini Kalau nggak fit agak repot juga nih jalannya Ini cafe-nya kita mau beli kopi dulu di sini Untuk harganya mulai dari Rp. 20.000 ya Di sini juga ada restoran di bawah Nanti kita lihat restorannya kayak gimana Ini ada spot foto pertama ini Helikopter Kalau mau foto di sini tadi bayar Rp. 20.000 Kalau teman-teman bayarnya nggak yang terusan Jadi perwahanan Rp. 20.000 bayar lagi Jadi tiket masuk tadi di luar harga wahanai Ini lokasinya Ini lokasinya sangat-sangat luas Jadi Pasti bisa seharian di sini Kalau mau main sama wahana Karena untuk fotonya ini ganti-gantian Kebetulan kita kesini tadi jam Sebelah siang Jadi Agak panas Tapi untungnya ini mendung ya Jadi Panas Nyenget Kalau nyengat ya Dan anginnya mulai kencang Untuk lokasi sendiri Ini dari Arah Cianjur Kalau mau ke Jakarta Sebelah kiri teman-teman Dan ini belum lama dibangun ya Jadi masih bagus Masih bersih Mudah-mudahan bisa terawat terus ya Pengawalannya Nah ini kita mau lihat Untuk penginapannya Disini untuk kelemping ini Mulai dari Rp. 600.000 Per malam Dan teman-teman yang hidup di sini Usahakan bawa makanan sendiri ya Karena kalau mau Beli keluar itu sangat-sangat jauh Dan untuk tempat sempah sendiri Disini udah banyak Jadi teman-teman yang bawa makanan Harap dijaga kebersihan ya Karena sayang tempatnya udah bagus Kalau kita gak dirawat Nanti Jelek lagi Ini kita melihat restorannya Ada di atas Tapi kita gak masuk Hanya lihat lokasi aja ini Karena kita udah makan siang Jadi kita melihat aja Ini campground Untuk menuju tempat penginapannya Untuk jalannya sendiri Ini pake batu-batu gitu ya Jadi gak licin Tapi tetep harus hati-hati Yang bawa anak kecil Takutnya mereka kepleset Nah ini penginapannya yang Tadi Rp. 600.000 Ini dari kayu ya Jadi bukan bangunan permanen Ini halaman masuknya Pintu masuknya disini Dan ada juga penginapan yang besar Nanti kita lihat Disini juga ada musholat Jadi teman-teman yang musholat Juga gampang Ada kolam Cuman kolamnya ini masih kotor Belum bisa dipakai Ini kayaknya untuk kolam renang kali ya Karena Pake keramik-keramik gitu Cuman memang belum bisa dipakai Masih kotor Nah itu di atas ya Icon safe village itu Tulisan Nah itu di atasnya pengginapan yang kamarnya lebih besar Jadi untuk keluarga besar Bisa nginep di room yang ini Cuman harganya kita gak tau Tadi gak sempat nanya Yang pasti sih di atas sejuta ya Karena yang murahnya aja Tadi Rp. 600.000 Itu yang glamping Rp. 600.000 Nah ini pemandangannya Memang disini enak banget ya Adam Lalu banyak rumput-rumput Jadi anak-anak main disini Lari-larian itu Aduh puas banget mereka tuh Guling-gulingan di rumput Puas banget Dan untuk harganya masih relatif terjangkau ya Ini kita mau jalan ke restorannya Mau lihat Restorannya Di sebelah kanan itu yang bertingkat Nah itu restorannya teman-teman Tapi kita gak makan Ini wahannya juga Yang ada foto-foto Nanti kita mau nyobain wahana yang balon gas Tapi gak terbang beneran Itu hanya Replika Jadi kita nanti Masuk ke Tempatnya situ Jadi ada Kayak balon udara gitu Kita foto disitu Ada sky bike Sky swing Jadi banyaknya untuk spot foto ya Bukan untuk outdoor Permainan outdoor Hanya untuk foto-foto aja Instagram Membel banget Nah kita udah puas tadi Main-main disini Sekitar 4 jam Jadi kita sekarang mau pulang Kita mau balik lagi ke atas Sekini dulu teman-teman Untuk review Safe Village Yang ada di puncak Sampai jumpa Di tempat bermain berikutnya ya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa